Pemerintah kebun, sayur, dan buah di bawah kokohnya infrastruktur Tolbek Cek Ayu Kalimantan, Jakarta mengubah lahan tandus menjadi hijau dan asri. Penghijauan lahan tandus diharapkan warga setidaknya mengurangi polusi Ibu Kota DKI Jakarta. Ibu Kota DKI Jakarta memang ditopang oleh infrastruktur yang mumpuni. Seperti halnya, jalan tol. Namun sejumlah proyek mangkrak tidak jarang menyisakan kegersangan. Seperti halnya, kilauan meter proyek jalan tol Beca Kayu yang hingga kini belum selesai. Bahkan justru meninggalkan lahan kosong, kering, dan tandus di bawahnya. Warga sekitar risau dengan kekumuhan lahan kosong itu pun berinisiatif dan mengubahnya menjadi kebun yang tetap memiliki estetika. Diinisiasi oleh seorang petugas kebersihan setempat, mereka mulai berkebun sayur dan buah-buahan sejak tahun 2019 lalu. Ada sedikitnya 20 jenis tumbuhan yang ditanam di area ini dengan umur panen rata-rata 2 bulan. Hasil panennya pun dapat bersama-sama dinikmati warga serta petugas PPSU yang turut mengurus tanaman. Awal mula kita berkebun di sini, ya ngeliat lahan seperti ini, keadaannya gambut, kotor, kumuh, dan banyak kebatuan. Dengan inisiatif supaya kelihatannya hijau, dengan pandangan-pandangan yang dari alah jauh kelihatannya nyaman, ya kita beremuk sama kawan-kawan, sama teman-teman, bagaimana lah kita seadanya ini rawat aja udah, biar kita bekerja itu gak terlalu capek dalam mengutin sampah, sambil ngerawat tanaman yang ada hasilnya. Kesadaran kolektif para petani sukarelawan untuk membuat kebun sayur dan buah pada lahan tandus di bawah tol beca kayu, tak lain agar lingkungan tempat mereka tinggal lebih baik. Harapan hidup di tengah lingkungan yang bersih, hijau, dan asri menjadi alasan utama warga sekitar untuk terut berkebun di lahan sepanjang tol beca kayu. Dari Jakarta, Salsabila Syaira, Eka Rusmanda, INews Loporgan.